Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana melakukan kunjungan kerja luar negeri ke Uni Emirat Arab dan mengundang investor dari negara itu untuk memperbanyak investasi di sektor pariwisata Indonesia yang semakin prospektif. Dalam kunjungan kerjanya ini, Menpar Widianti melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdullah bin Tauq Almari. Ia juga bertemu dengan Nirvana Travel and Tourism Haliburg Group dan Etihad Airways di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pada kesempatan itu, Menpar mempromosikan sejumlah desinansi wisata di Indonesia yang dapat dikunjungi oleh wisatawan UEA dan mengajak investor-investor di UEA untuk dapat menanamkan lebih banyak investasinya di sektor pariwisata Indonesia yang semakin kondusif dan prospektif. Dalam pertemuan dengan Minister of Economy UAE, Abdullah bin Tauq Almari, Menpar Widianti membahas berbagai peluang dan upaya dalam memperkuat kerjasama di sektor pariwisata, termasuk promosi desinansi dan investasi yang strategis. Dalam pertemuannya dengan Nirvana Travel and Tourism dan Haliburg Group, Menpar menyampaikan bahwa telah terjadi lonjakan pada angka investasi UEA tahun 2023 di Indonesia. Angka ini hampir 6 kali lipat dari tahun 2022 yang sebesar 3,4 juta dolar Amerika Serikat, dengan sektor bisnis teratas adalah restoran, kegiatan biru perjalanan, dan hotel berbintang. Untuk kerealisasi tahun 2024 telah tercatat sebesar 1,8 juta dolar Amerika Serikat, dengan profil dan cakupan yang sama. Menpar Widianti mengungkapkan bahwa pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan penopang ekonomi Indonesia juga merupakan kontributor utama terhadap realisasi investasi nasional di tahun 2023. Oleh karena itu, Menpar mengajak para investor untuk tidak ragu menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya di 5 desinansi pariwisata super prioritas dan sejumlah kawasan ekonomi khusus pariwisata. Sedangkan 10 kaya-kaya pariwisata yakni Morotai, Kura-Kura, Sanur, Singosari, Tanjung Lesung, Lido, Tanjung Kelayang, Nongsa, Likupang, dan Mandalika. Indonesia pun telah membuat langkah luar biasa dalam menciptakan iklim investasi kelas dunia. Indonesia memperoleh berdikat kredit BBB+, sehingga ini mencerminkan kepercayaan dunia terhadap kondisi makroekonomi yang stabil dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Pemerintah juga mendukung investasi melalui berbagai kebijakan dan peraturan. Salah satunya pendekatan berbasis resiko dan sistem pengajuan tunggal daring. Lebih lanjut, dalam pertemuan dengan Etihad Airways, Menpar Widianti juga membahas potensi kerjasama sektor pariwisata, terutama dalam kegiatan promosi seperti penyelenggaran perjalanan bagi agen perjalanan atau operator tour ke Indonesia. Misalnya dengan mengundang key opening leaders atau operator tour terama ke Indonesia, di mana Etihad akan menanggung tiket internasional dan kementerian pariwisata, dapat mendukung akomodasi transportasi makanan saat di Indonesia. Pada kunjungan kerja di Abu Dhabi, UEA Menpar Widianti juga meninjau rempah di Indonesia dan restoran yang merupakan restoran yang menjanjikan makanan khas Indonesia. Turut pendamping Kemenpar Widianti, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Kerap Rizki Handayani Mustafa, Tim Eljen Media, laporkan.